Halo pencinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Cincin planet adalah cincin yang terdiri dari debu kosmik dari partikel gajah lain yang mengorbit suatu planet dalam daerah berbentuk piringan pipi. Cincin planet yang paling spektakuler adalah yang ada di sekitar planet Saturnus. Tetapi, tiga raksasa gas lain dalam tata surja juga memiliki sistem cincin mereka sendiri. Planet apasajakah itu? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share channel ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Tidak ada planet lain di tata surja yang memiliki cincin seindah cincin Saturnus. Cincin Saturnus sangat luas dan cerah, sehingga mereka dengan mudah ditemukan setelah manusia dapat meneropong langit malam melalui teleskop. Ukuran cincin Saturnus yang sangat luas dan besar tanpa cemerlang membuat Galileo Galilei menemukannya di tahun yang sama saat ia melihat bulan Jupiter. Selain Saturnus, beberapa planet lain di tata surja juga memiliki cincin. Hanya saja, cincin planet-planet tersebut tidak seistimewa cincin Saturnus. Berikut adalah planet-planet di tata surja selain Saturnus yang memiliki cincin. Yang pertama, planet Jupiter. Cincin planet Jupiter ini baru ditemukan tahun 1979. Cincin ini ditemukan ketika wahana antariksa Boyager 1 melakukan penerbangan melintas planet Jupiter. Cincin Jupiter ini sebagian besar terbentuk dari debu. Hal ini mengakibatkan cincin Jupiter tampak redup sehingga hanya bisa diamati melalui teleskop atau melalui pesawat ruang angkasa orbital. Cincin Jupiter memiliki empat komponen utama, yakni cincin halo, cincin utama, dan dua cincin gasamail. Cincin halo atau torus merupakan bagian dalam yang tebal. Kemudian, ada cincin utama yang relatif cerah namun sangat tipis. Sementara itu, dua komponen lainnya, cincin gasamail adalah bagian luar yang lebar, tebal, dan samar. Yang kedua, planet Uranus. Uranus, planet ketujuh yang bertata di tata surja ini juga memiliki cincin tipis dan gelap. Cincin Uranus dibekirakan relatif muda, yakni tidak lebih dari 600 juta tahun. Cincin Uranus yang diakini berasal dari fragmentasi tabrakan sejumlah bulan yang pernah terjadi di sekitar Uranus. Sejauh ini, Uranus memiliki 13 cincin. Mereka sangat samar dan buram dengan lebar hanya beberapa kilometer. Beberapa cincin Uranus terdiri dari partikel debu kecil dan sangat tipis sehingga sulit diamati melalui teleskop yang tersedia di bumi. Cincin ini baru ditemukan pada tahun 1986. Cincin ditemukan ketika pesawat ruang angkasa Purajir II melakukan penerbangan melalui Uranus. Cincin Uranus diakini berasal dari fragmentasi tabrakan sejumlah bulan yang pernah terjadi di sekitar Uranus. Yang ketiga, planet Neptunus. Tak jauh berbeda dengan planet Jupiter dan Uranus, cincin Neptunus ini baru ditemukan tahun 1989 ketika pesawat ruang angkasa Purajir II melakukan penerbangan melintasi Neptunus. Sejauh ini, terdapat 6 cincin Neptunus yang telah diamati. 6 cincin Neptunus terbuat dari metana dan es amonia. Jumlah debu di dalam cincin Neptunus cukup tinggi antara 20 hingga 70 persen. Cincin Neptunus ini sangat redup dan gelap yang terdiri dari senyawa organik yang diproses oleh radiasi. Cincin Neptunus diduga kuat masih sangat muda dengan usia jauh lebih muda dari usia tata surya. Selain itu, diperkirakan cincin planet ini terbentuk dari tabrakan satelit dalam di Neptunus yang kemudian membentuk sabuk. Sabuk inilah yang kemudian menjadi sumber debu bagi cincin yang membentang tersebut. Nah, itulah planet-planet yang memiliki cincin selain Saturnus. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share channel ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!